Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pemirsa Trans 7 Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda Embun-embun ilmu penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam Pemirsa, dalam sholat, khususnya sholat subuh Sebagian muslim di Indonesia yang bermazhab syafi'i Disunahkan membaca doa kunut saat berdiri itidal pada raka'at terakhir Sebagian lain memang tidak membaca kunut Sebenarnya, apa latar belakang perbedaan ini? Bagi yang membaca kunut, kita menjumpai doa kunut itu dibaca hanya setengah Alias tidak dibaca seluruhnya Tapi, setelah sampai tengah, biasanya imam berhenti Lalu diteruskan dengan suara lirik Mengapa harus dibaca lirik? Kenapa tidak dibaca secara utuh dengan suara keras? Lalu apa yang dibaca dalam suara lirik itu? Saat imam membaca lirik, bolehkah makmu membaca doa lain? Perbedaan antara masyarakat kita tentang doa kunut pada waktu subuh Itu didasarkan pada perbedaan riwayat Ada sebagian riwayat atau hadis yang menyebutkan Nabi SAW tidak kunut Tapi ada juga hadis-hadis yang sahih juga Yang menyebutkan bahwa beliau justru melaksanakan salat subuh itu dengan kunut pada setiap waktunya sampai beliau meninggal dunia Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Dia berkata bahwa Rasulullah itu melaksanakan doa kunut Selama satu bulan lamanya Sesudah bangun dari ruku itu Untuk mendoakan kehancuran Bagi suatu kaum yang telah berkhianat Karena membantai banyak umat Islam Tapi setelah sebulan beliau meninggalkannya Nah dalam beberapa hadis sampai disini berhenti hadisnya Tapi dalam beberapa hadis Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi ini Masih ada terusannya Fa'amma fil subhi Falam yazal yaknut hatta farakat dunia Ada pun untuk sholat subuh Yang Nabi hentikan selama sebulan itu Tidak dihentikan Ya yang lima waktu Zuhur asar maghrib isya Dihentikan selama sebulan itu setelah sebulan berhenti Tapi yang subuh Fa'amma fil subhi Ada pun untuk kunut yang subuh ini Falam yazal yaknut Tetap beliau mengerjakan kunut itu Hatta farakat dunia Dan Imam Al-Bayhaqi Salah seorang muhadis besar Orang yang memang ahli dalam bidang Mensahikan hadis itu Mengatakan bahwa hadis ini sahih Para rawinya itu adalah orang yang sikoh Periwayatnya orang yang dipercaya Dan sanatnya atau ketersambungan Antara perawi yang satu dengan yang lain Itu mutafsil sanatnya Bersambung sampai kepada Rasulullah Sehingga di dalam madhab syafi'i Kunut subuh itu Bukan hanya sekedar disyariatkan Bukan hanya sekedar diperintahkan Tetapi juga masuk ke dalam sunnah mu'akkadah Sunnah yang kalau bisa jangan ditinggalkan Sehingga kalau ditinggalkan Sengaja atau tidak sengaja Sangat rugi Dan untuk menggantinya nanti ada semacam Penggantianlah ala kadarnya Dengan melaksanakan sujud sahwi Dua kali sujud Tetapi di luar madhab syafi'i Memang para ulama Seperti madhab Hanafi Maliki dan juga Ahambali Tidak mengakui adanya kunut subuh ini Wabil khusus madhab Hanafi Yang mengatakan bahwa Kunut subuh itu bid'ah Ada pun nanti Madhab yang lain Agak netral Kalau mau kunut subuh silahkan Kalau tidak Tidak apa-apa Maka itulah yang terjadi Di tengah masyarakat kita Ada yang doa kunut Ada yang tidak Namun dalam hal ini Walaupun madhab syafi'i mengatakan bahwa Doa kunut ini disyariatkan Tidak sampai kepada kewajiban Artinya kalaulah misalnya Sengaja ditinggalkan Atau lupa Maka tidak ada sesuatu yang Merusak dari sholat itu sendiri Doa kunut yang sering kita dengar Dibaca oleh para imam di masjid Di negeri kita di Indonesia Sebenarnya terdiri dari Dua bagian utama Yaitu doa kunutnya sendiri Yang hanya ada lima bait itu Allahumma dina fi man hadait Wa afi na fi man afait Wa tawala na fi man tawalait Wa barik la na fi ma'atil Wa kina syaroma qadait Itulah doa kunut Maka karena doa kunut ini disunnahkan Menurut madhab syafi'i Yang berlaku di negeri kita Maka imam mengeraskan bacaannya Agar makmum bisa mengamininya Nah lalu kenapa setelah itu Imam tidak mengeraskan bacaannya Karena bait-bait selanjutnya Sebenarnya bukan doa kunut Tetapi asana Ujian kepada Allah Nah pujian ini Bukan doa Sehingga tidak perlu diamini Dan ketika tidak perlu diamini Maka imam tidak perlu Mengeraskan bacaannya Karena tidak perlu Ada feedback dari makmum Untuk mengamininya Maka imam membaca sir saja Dengan baca lirih saja Dan makmumnya pun juga Membaca juga Dengan sir juga Dengan lirih juga Karena ini Walaupun dianggap sebagai bagian dari doa kunut Tapi sebenarnya itu bukan doanya Tapi adalah perangkat-perangkat di dalam doa Yang intinya adalah Memuji kepada Allah Dan ketika memuji Tidak perlu diamini Karena pujian itu adalah datang dari masing-masing orang Sedangkan doa Karena ini doa kunut Dibacakan oleh imamnya Dan diamini oleh jamaahnya Maka yang bagian doa lima baik pertama Itu dibaca keras dan diamini Sisanya Tidak dibaca keras Karena tidak perlu diamini Tetapi masing-masing kemudian juga membaca sendiri-sendiri Nah seandainya Ingin diisi dengan doa-doa yang lain Bisa saja Hanya kalau kita bicara tentang Mendoakan Saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah Bencana alam Peperangan dan sebagainya Seperti yang sekarang ini sedang terjadi Misalnya di Rohingya Sebenarnya bukan doa kunut subuh Tetapi doanya adalah doa kunut nazilah Yang mana hadisnya sudah dibacakan barusan Bahwa Rasulullah selama satu bulan Itu mendoakan kehancuran Untuk satu masyarakat Arab Yang telah menyiksa Bahkan menganiaya Membunuh Para sahabat yang dikirim ke sana Awalnya mereka minta untuk dijadikan sebagai Pengajar narasumber tentang agama Islam Tapi ternyata sampai di sana mereka disembelih Nah Rasulullah marah bukan main Lalu kemudian membacakan doa kunut ini Mendoakan kehancuran kepada Lawan-lawan itu selama satu bulan Nah ketika terjadi misalnya musibah Yang kurang lebih sama di hari ini Kita bisa melaksanakan doa kunut Tapi bukan kunut subuh sebenarnya Tapi kunut nazilah Dan tidak hanya di waktu subuh saja Di waktu zuhur, asar, maghrib, isya Dan subuh lima waktu itu dilaksanakan Tetapi tidak untuk seterusnya Kalau Rasulullah waktu itu hanya berhenti sampai sebulan Tetapi bisa saja nanti Para pemimpin umat Islam Menyepakati kita doakan Selama misalnya satu minggu, dua minggu, sebulan, dua bulan dan sebagainya Tergantung dari instruksi dari Para pemimpin atau para ulama Di kalangan umat Islam Jadi doanya nanti akan lebih spesial Bukan hanya sekedar doa kunut yang biasa Tapi nanti ada isi yang berbagai macam Yang harus diucapkan oleh Imam itu dalam bahasa Arab Karena tidak sah orang berdoa Di dalam sholat Kalau menggunakan bahasa Indonesia Bahasa Arab adalah bahasa satu-satunya Yang diperbolehkan untuk diucapkan di dalam sholat kita Karena sholat kita adalah ibadah yang bersifat ritual Ketika orang menggunakan bahasa daerah Atau bahasa yang lain Maka doanya ini menjadi tidak sah Untuk diucapkan di dalam sholat Oleh karena itulah Kunut Nazilah sebaiknya dipimpin oleh imam Yang mengerti bahasa Arab Setidak-tidaknya dia hafal Walaupun mungkin dia tidak tahu artinya atau apa Tetapi dia mengerti dan dia hafal Itu akan jauh lebih baik Pemirsa asana Selain doa kunut Ada waktu-waktu tertentu Saat sholat yang merupakan Waktu mustajab Artinya Kalau doa dibaca pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan menerima doanya Yaitu waktu sujud pada roka terakhir Dan setelah selesai baca Tahiat akhir sebelum salam Lalu doa seperti apa Yang dianjurkan dibaca Pada waktu mustajab itu Sholat itu sendiri artinya adalah doa Dan di dalam sholat Ada tempat-tempat untuk berdoa Di antaranya adalah pada saat kita sujud Atau sebelum tahiat akhir Atau doa kunut Nah kalau kita bicara tentang sujud Ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W Akrabu mayakunul abdu minrabbihi Wahuwa sajid Fakfiru dua Posisi pada saat orang itu Paling dekat dengan Tuhannya Adalah ketika dia sedang sujud Maka kata Nabi Perbanyaklah doa ketika kita sujud Maka di dalam sujud itulah kita berdoa Kita meminta kepada Allah Banyak yang bisa kita minta Afdalnya kita gunakan Lafaz yang kita iktibas Kita sadur dari Al-Quranul Karim Di dalam Al-Quran bertabur banyak doa-doa Doa para Nabi Wabil khusus doa Nabi Muhammad S.A.W Bisa kita gunakan doa-doa yang lain Dan berbagai macam doa yang lain Yang juga ada di dalam hadis Nabi Hadis-hadis Nabi itu juga kita akan temukan banyak sekali Al-Imamun Nawawi sudah membuat satu buku Namanya Al-Adhkar Ada zikir-zikir dan juga doa-doa di dalamnya Tinggal kita hafalkan dan kita baca Ketika sujud atau saat bagian akhir dari tashaud akhir Dan seterusnya Lalu bolehkah kita menciptakan sendiri doa itu Di dalam sholat? Boleh Tetapi syaratnya harus berbahasa Arab Kenapa? Karena sholat ini adalah ibadah ritual Bukankah Allah S.W.T. itu mengerti semua bahasa? Iya Bahkan semua bahasa itu diciptakan oleh Allah Tetapi khusus untuk ritual sholat Allah maunya dimintai itu dengan bahasa yang Allah ridhoi Yaitu bahasa Arab Oleh karena itu kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab Tapi ingin berdoa di dalam sholat kita Tinggal cari saja di Al-Quran Cari saja di hadis Doa-doa yang sekiranya cocok dengan kita Nah oleh karena itu Kalau kita ingin berdoa Yang sesuai dengan bahasa kita Dan sesuai dengan redaksi yang kita buat sendiri Tempatnya di sholat Tetapi sesudah salam Begitu selesai salam Kita bisa berdoa pakai bahasa kita Dengan redaksi kita Dengan apa yang kita inginkan Tanpa harus dialih bahasakan dulu ke dalam bahasa Arab Sementara kalau di dalam sujud Di dalam tashahud akhir atau dalam kunud Silahkan berdoa apa saja Tetapi harus dengan bahasa Arab Baik dari Al-Quran atau sunnah Atau yang kita gubah atau yang kita karang sendiri Biar dia bernilai sebagai ibadah Karena sholat itu adalah gerakan lisan Dan gerakan tubuh kita Yang bernilai ibadah Cuma satu hal yang harus kita catat Bahwa bukan berarti Kalau dibilang perbanyaklah doa pada waktu sujud Itu bisa dengan semena-mena kita lakukan Pada saat kita menjadi imam Lalu kita perlama sujud kita Sampai makmumnya bosan Menunggu kita bangun dari sujud Ini bukan satu hal yang baik juga Karena Rasulullah s.a.w.t Ketika memimpin sholat jamaah Beliau mengukur Kadar kemampuan para jamaahnya Itu mungkin ada orang tua Ada orang sakit Ada orang yang kebelet Ada anak-anak Ada orang yang punya hajat Setelah ini harus segera berangkat Maka beliau tidak memperlama sholatnya Termasuk juga sujudnya Dalam sholat yang berjamaah Dimana beliau menjadi imamnya Nah untuk sujud yang lama Yang kita berpuas-puas Berdoa di dalamnya Itu kita lakukan pada sholat tahajud Pada sholat kita sendirian Dan tidak ada orang lain yang terganggu oleh kita Bolehlah kita kemudian menangis disitu Bolehlah kita berdoa sepuas-puasnya disitu Sampai jidat kita berwarna hitam Karena saking lamanya kita bersujud dan berdoa Serta meminta Itulah posisi dimana kita sedang berada dekat sekali Dengan Allah Akrabu mayakunul abdu min rabbihi Wahu sajid Fa'akfir dua Pemirsa sana Dalam sholat ketika imam membaca walad dolin Maka makmum dianjurkan mengucapkan amin Biasanya di Indonesia Kita biasa mendengar ucapan amin ini Diucapkan dengan suara keras Tapi di negara lain kita tidak mendapati semacam ini Saat imam membaca walad dolin Makmum tidak ada yang mengucapkan amin dengan keras Tapi dengan suara lirik Mengapa demikian? Apakah arti pentingnya pengucapan amin dalam sholat? Perintah untuk mengucapkan amin ketika imam selesai baca suratul fatihah Memang ada perintahnya di dalam hadis nabi Ketika beliau bersabda Kalau imam selesai membaca walad dolin Maka kalian ucapkanlah amin Itu perintah nabi Siapa yang bacaan aminnya sejajar rata bersamaan dengan aminnya para malaikat Maka dia mendapatkan pengampunan dari Allah atas semua dosa sebelumnya Nah disini disebutkan bahwa siapa yang sama aminnya dengan aminnya malaikat Ini menunjukkan bahwa aminnya itu tidak sir, tidak lirik Tapi dengan suara yang keras Sebagaimana juga imam itu membacanya dengan keras juga Karena kalau masing-masing lirik dan lirik Imamnya membacanya sir Makmumnya membaca sir juga Sama-sama liriknya Bagaimana bisa menyamakan amin antara keduanya Dan juga dengan aminnya malaikat Dari sini kemudian para ulama Mayoritas jumhur ulama mengatakan Imam ketika membaca al-fatihah dengan suara yang keras Maka dia membaca aminnya dengan suara yang keras juga Dan makmumnya mengamini juga dengan suara yang keras Sebagaimana yang difahami dari hadis tersebut Tetapi memang ada juga sebagian ulama Sebutlah misalnya para ulama di kalangan mazhab Hanafi Saudara-saudara kita yang ada di India, Pakistan, Cina Termasuk juga di Turki Itu rata-rata mereka bermazhab Hanafi Yang fatwa para ulama mengatakan bahwa Imam tidak perlu mengeraskan bacaan amin Dan oleh karena itu makmumnya juga tidak mengeraskan bacaan amin Sehingga kalau kita orang Indonesia yang sudah terbiasa mengeraskan bacaan amin Jadi makmum di negeri-negeri yang seperti itu Boleh jadi kita keliru Hanya satu yang keras yaitu kita Yang suaranya amin kencang banget Ternyata satu masjid tidak ada satupun yang membaca amin Kita menjadi alien disitu Karena beda mazhab ini Tetapi sebenarnya Baik dengan dikeraskan bacaan amin atau tidak dikeraskan Sebenarnya Perintah ini tidak bersifat wajib Karena amin itu bukan bagian dari suratul fatihah Amin itu adalah doa Doa Ya setelah kita membaca suratul fatihah Karena bagian akhir dari suratul fatihah itu adalah doa Eh di nasiratul mustaqim tujukilah kami jalan yang lurus Itu adalah doa Maka diakhiri dengan amin Mengamini itu adalah sunnah Oleh karena itu seandainya kita baca amin dengan keras itu dapat sunnahnya Tidak dengan keras juga sudah melaksanakan sunnah Bahkan tidak baca amin pun sebenarnya juga tidak merusak solat kita alias solatnya tetap sah Hanya saja kurang dari segi kesunnahannya Mazhab Hanafi dalam hal ini Tidak menyunahkan bacaan amin yang makmum itu keras Walaupun imamnya membaca al-fatihah dengan suara yang keras Karena imamnya pun juga tidak membaca amin dengan yang keras Tetapi berbeda dengan mazhab jumhur atau mayoritas ulama Kebanyakan para ulama mengatakan imamnya membaca amin dengan keras Maka makmumnya juga mengeraskan bacaan aminnya Terima kasih telah menonton